Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi Firman Tuhan yang menyampa kita tertulis dalam Lukas fasalnya yang ke-6 Dimulai dari ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42 Lukas 6 ayat 39 sampai 42 Namun ada sebaiknya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Buat hari yang baik, bersuka cita yang selalu engkau hadirkan dalam kehidupan kami Dan memampukan kami, selalu bersuka cita di dalam Bapak di dalam sorga satu kerinduan kami Kami mau dengar, dengaran akan firman Maka berfirman langkah Tuhan Yesus Sebab kami siap untuk menerima Amin Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya ucapkan tadi Bahwa firman Tuhan tertulis dalam Lukas fasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-39 Sampai ayatnya yang ke-42 Lukas 6 ayat 39 Sampai ayatnya yang ke-42 Begini firman Tuhan Yesus mengatakan pula suatu perempamaan kepada mereka Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya Akan sama dengan gurunya Mengapakah engkau melihat selumber di dalam matamu Mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu sendiri Tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Saudara Biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat Hai orang menafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumber itu Dari mata saudaramu Demikian firman Tuhan Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari yang baik Hari yang indah Diberikan Tuhan Bagi kita saat ini Kita bersuka cita Semua bisa bertemu lagi Di dalam kebenaran firman Tuhan Dan menjadi kerinduan Untuk setiap kita Ya benar Mungkin sekarang sudah ada yang offline ya Masih ada juga yang masih online Seperti kita di Bogor Jawa Barat memang masih jona merah Tapi puji Tuhan apapun itu Kita terlalu percaya Bahwa firman Tuhan Akan menjadi kekuatan Menyatukan kita Di dalam kebenaran Di dalam situasi Bersama dengan Tuhan dalam hidup kita Sebab apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dan kasih Tuhan Amin Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita Dengan Tuhan Dan kasih Tuhan Dengan kehidupan kita Dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita Dan saat ini kita bertemu dengan topik Makarusukon Apapun pengajari Mencintai Menyukai pengajaran Memang tidak semua orang suka Dinasihati Tidak suka diajari Sebab apa? Banyak hal Mungkin yang mengajarinya seperti apa Mungkin yang memberi contoh Ternyata Gimana? Gitu ya Ya banyak hal lah itu Walaupun ada memang juga Ya namanya murid kan Ada juga Yang si jugul Ada juga si takang Ada saham murid ya Si takangnya bukan si tantang Maaf kalau nanti jadi bisa salah gitu ya Firman Tuhan saat ini Begitu keras mendegur Orang farisi Kenapa? Guru-guru orang-orang farisi Pada saat itu Begitu getolnya Begitu luar biasanya Mengkritisi Begitu luar biasanya Mencari-cari Kesalahan orang lain Dan memang Itu yang sering terjadi Dalam kehidupan kita Kita terlalu gampang sekali Untuk Mencari kesalahan orang lain Maka dikatakan Selumbar Dibandingkan dengan selumbar Dengan mau Dan itu sering menjadi bagian Dari kehidupan kita Melihkan salah orang lain Kita cepat sekali Sama seperti Mencari salah Di dalam sebuah sulaman Begitu besar sulamannya Tapi ada satu titik yang salah Mata kita langsung tertuju ke sana Dan itu yang mau dikritisi Di dalam kebenaran firman Tuhan ini Sebab banyak sekali pada saat itu Orang-orang farisi Orang-orang yang berjalan di dalam Keberadaan Hanya tahu untuk melihat salah orang lain Padahal kita salah Kalau kita menunjuk Berapa jari buat kita Itu mau dipertegasi Dalam kebenaran firman Tuhan ini Firman Tuhan mau mengatakan Kepada kita Biarlah ketika kita melihat Salah orang lain Kita lebih dahulu Juga memahami Siapa kita di dalam kehidupan kita Kita lebih dahulu Melihat Memahami Apa yang sudah kita lakukan Dalam kehidupan kita Sebab apa Ketika kita jatuh di dalam Menghakimi Ketika kita jatuh di dalam Mencari-cari kesalahan Orang lain dalam kehidupan kita Maka ada dua hal Yang pertama kita membuat diri kita Menjadi Allah atas orang lain Mari kita melihat itu Kita menjadikan diri kita Menjadi Allah bagi orang lain Melihat apa yang kedua Kita lupa siapa diri kita Dan itu sangat-sangat Menggerogoti di dalam kehidupan kita Ketika kita merasa Kita lebih Kita lebih pantas Lebih bisa Lebih Ya segalanya dari orang lain Kita menjadi Hakim Untuk orang lain Kita menjadi Allah Untuk orang lain Dan yang kedua tadi Kita lupa untuk Melihat Siapa diri kita Sebab itu Firman Tuhan Lebih lanjut Mengatakan kepada kita Kalau kita mau Menuntun orang Kalau kita mau Mengajari orang lain Hidup lagi Dalam kehidupan Yang berintegritas Melakukan apa yang dikatakan Memang itu berat sekali Melakukan apa yang dikatakan Saya kadang suka melihat Status-status Facebook Status Goretan-goretan Twitter Atau apa Itu ya Atau mungkin Saatnya merenung bagi kita Coba lihat dulu Jangan-jangan semua Mengungkit kesalahan orang lain Jangan-jangan Mengungkit Mengorek-morek Luka-luka orang lain Padahal kita tidak tahu Sebenarnya kita siapa Selumber di mata orang lain Kita lihat Bahwa di mata kita Tidak kita lihat Marilah saatnya Untuk melihat juga Apa yang sudah kita tuliskan Jangan-jangan 99% Menguliti Kesalahan orang lain Ini ibarat orang yang Apa namanya Dia memang tidak berjudi Tapi dia memetari Orang yang berjudi Padahal Dia peminum Pemabuk Kan sama seperti Sama saja begitu ya Jira-jira ya Dia memang tidak Tidak apa ya Tidak Rokok Dia memetari orang rokok Padahal dia Begitu luar biasanya Kata-katanya Mecelah Memaki Dan secepat itu juga Amarannya Biasanya Samimao Sama saja Tapi kebenaran Peniluan Tuhan Ingin menyatakan Kepada kita Pada saat ini Biarlah kita memiliki Hidup yang berintegritas Melakukan Apa yang kita katakan Kita terangat percaya Bahwa falsafah itu Juga mengatakan Mengatakan apa Lebih baik Satu tindakan nyata Daripada seribu perkataan Lebih baik Satu tindakan kecil Yang kita lakukan Untuk sebuah kebaikan Daripada beribu-ribu Keluar kalimat-kalimat indah Di tengah-tengah kehidupan kita Firman Tuhan Menekaskan dalam kehidupan kita Lalu apa yang ketiga Yang mau dinyatakan Dalam kebenaran firman Tuhan ini Tidak lain adalah Bagaimana kita mampu Untuk mengkoreksi Diri kita Lebih dahulu Koreksilah Diri Lihatlah siapa dirimu Di tengah-tengah kehidupan ini Dan selalunya Membuat Yesus yang menjadi Senter Pola Anutan Guru Di tengah-tengah kehidupan kita Sehingga ketika Kita mampu Untuk Melihat Dan mengenal Siapa diri kita Yang seutuhnya Maka disana lah Ada kekuatan bagi kita Untuk menjadi guru Yang sesungguhnya Untuk menjadi pengajar Yang sesungguhnya Untuk menjadi Contoh Teladan Di tengah-tengah kehidupan kita Jadi Bu Imahita Gaby Apa katanya Hetel Hela teladan Menjadi contoh Di tengah-tengah kehidupan kita Sebab ini butuhkan saat ini adalah Figur-figur seperti itu Bukan pribadi yang selalu Berheterika Bukan pribadi selalu yang Mengatakan sesuatu yang indah Tanpa mau Untuk melakukan Kayaknya ada sekarang Orang bilang Dulu Kok bilang tidak akan menggusur Sekarang menggusur Dulu Kok bilang tidak akan reklamasi Tapi sekarang Berreklamasi Ya memang Gak benar kau Ya orang Jakarta Pasti ingatlah Gitu ya Ya Sebab memang banyak sekali Hal-hal yang kita jumpai Hal-hal seperti itu Maka sekali lagi Koreksilah dirimu Lihatlah siapa dirimu Dan buatlah Tuhan Menjadi contoh Di dalam hal itu semua Sehingga itu menjadi Kemampuan untuk setiap kita Memahami Apa yang terjadi Dalam kehidupan kita Kita menjadi bijak Kita hidup Diisi oleh kebenaran Firman Tuhan Makanya firman Tuhan Ayat 42 Mengatakan Hai orang Munafi Keluarkanlah dahulu Balok dari matamu Maka engkau akan melihat Dengan jelas Untuk mengeluarkan Sumber itu dari mata Saduram Koreksilah Dirimu dulu Baru lihat Kesalahan orang lain Memang itu sangat-sangat berat Dan saya juga memahami Itu berat sekali Tapi kehidupan bersama Dengan firman Tuhan Kehidupan yang selalu Dikoreksi oleh kebenaran Firman Tuhan Akan memampukan kita Untuk melihat lebih jauh Sama diri kita Yang sesebut Yang terakhir Firman Tuhan mengatakan Jangan Munafi Kalau orang bilang Munafi itu Muka Nabi Pikiran kotor Muka Nabi Pikiran kotor Bahan Remot sekali ya Sebab memang Susah sekali mencari Suara-suara kenalian Itu Dengan-dengan kehidupan kita Sebab kita lebih sering Untuk mengkomentari Sering juga untuk mengkritisi Apa yang dilakukan orang lain Ada pernah Suatu ketika Ada yinang pendeta Gitu Ketika disuruh Mendokata Disuruh kasih kata sambutan Dibilang Tolong kata sambutan Dari yinang pendeta ini Jadi mungkin Kena jamnya Agak gimana Lalu datang Orang di sebelahnya Mungkin setengah pun misik Yalah Pendeta Tapi janganlah Berkotbah lagi Lalu pendetanya bilang Angkohan Angkohan Ami Pandita Leng 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 Kalau pendeta Leng Tidak Berkotbah Lalu Apa Gajah Pendeta Tapi sekali lagi Firman Tuhan Mengatakan Jangan menjadi Pribadi Yang Munafik Lain Yang kita Bilang Lain Yang kita Kerjakan Wajah Penampilan Begitu Luar Biasa Begitu Mengagumkan Tapi di dalam Pikiran Di dalam Otak Selalu Hanya Mampu Untuk Melihat Yang salah Jangan Munafik Dan itu Yang begitu Dikritisi Oleh Tuhan Yesus Sebab Orang Orang Farisi Sebab Guru Agama Pada saat Itu Hanya Mau Dan Hanya Tahu Berada Di dalam Kemunafikan Selalu Hanya Melihat Salah Orang Lain Dan Merasakan Bahwa Dia Lain Pada Benar Bahwa Dia Yang Lebih Tahu Ada Kesembohan Iman Tapi Tuhan Yesus Tidak Untuk Kain Tuhan Yesus Lebih Mau Kita Menjadi Pribadi Yang Berintegritas Pribadi Yang Memang Mau Diajar Oleh Kebenaran Tuhan Tidak Ada Kemunafikan Di Sama Jangan Katakan Ya Padahal Tidak Padahal Iya Tapi Berjalan Di Dalam Tera Injil Firman Tuhan Sehingga Kemunafikan Itu Terkikis Dan Renyap Dari Diri Kita Menjadi Pribadi Menyenangkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sekali Lagi Jangan Hanya Melihat Selumber Di mata Orang Lain Tapi Kita Lupa Ada Balut Di Mata Kita Kesalahan Kita Begitu Besar Sekali Jangan Sampai Itu Menutip Diri Kita Justru Untuk Melihat Lihat Ngorek Ngorek Kesalahan Orang lain Di tengah Tengah Kehidupan Diberkatilah Bapak Ibu Dan Pemuda Sekalian Amin Kita Mendengarkan Yang Menyukarkan Yang Merindukan Pengajaran Yang Terindah Dari Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kami Dan Kami Menjadi Pribai Yang Berintabilitas Melakukan Apa Yang Kami Katakan Sehingga Kami Dipenuhi Oleh Kebenaran Firman Dan Firman Menguasai Kehidupan Kami Dan Tidak Ada Lagi Kemunafikan Itu Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Sebab Kami Teramat Percaya Bahwa Jauh Berarti Satu Tindakan Nyata Daripada Beribu Kalimat Kalimat Indah Yang Keluar Dari Muda Kalau Kasihmu Tuhan Kami Serahkan Kehidupan Kenyakkan Tuhan Virus Corona Amin